selamat menikmati ini saya akan membahas tentang gaji dan hari ini saya gajian guys gajian gajian ini gaji 12 kali saya ini yang ke-12 kali ini kebetulan tanggal 10 dan kita saran saya mendapat slip gaji aku juga penasaran guys ini gajianya berapa ya kira-kira kemarin banyak yang tanya mas gaji mas baron disitu berapa ya katanya kan ya ini belum gajian kemarin kan besok kalau gajian ya aku kasih tahu terus kebetulan ini gajian guys kita buka ya masih segela nih ini bukan pamer ya guys ini ya buat motivasi teman-teman yang mau berangkat ke Jepang gajianya berapa sih potongannya berapa sih kalau gajian itu dipotong apa aja sih kan belum tahu ini aku kasih tahu belak-belakan aja ya ya sharing-sharing biasa aja biar kalian gak penasaran Jepang itu itu loh guys apa misalnya bahasa Indonesia kurang lancar loh guys Jepang itu tergantung daerahnya guys gajianya ada yang besar ada yang kecil kebetulan saya di Shizoka tempatnya di desanya di Gotemba dekat genung Fuji guys kalau pagi itu kita buka jendela aja kelihatan genung Fuji udah gak usah kelamaan ya kita buka ya ini gajian nama saya ini per tanggal 10 ini bulan 6 gareng guys kita buka ya berapa sih gajianya aku juga penasaran guys rumah sana ini masih segelan gajianya berapa ya ya bukanya sombong nih guys buat motivasi aja temen-temen yang mau berangkat ke Jepang kemarin kan banyak nanya Mas Baron gimana gajianya berapa buka ya guys Alhamdulillah guys kamu tahu ini guys aduh gak kelihatan guys ini guys nih ini gajianya ini gajianya banyak potongannya itu kotornya ya ini kotornya ini ini kameranya kalau di depan itu gelap guys ini ya ini kotornya segini ini ada potongannya apa nih terus ini 9 king ini ini 9 king nanti kalau kita pulang itu dikasih duitnya setiap bulan dipotong segini guys sekitar kalau rupiah ya 1 juta 200 lebih lah 1 juta 300an kita kaliin ya guys ini gaji kotornya ya dikaliin dirupiahin maksudnya kita berapa ya ini jam lembur guys 36 jam ini jam normal kerja 67 jam ya terus ini kita kaliin dulu ya gaji kotornya berapa nanti dulu guys gaji kotornya gaji kotornya berapa ya 250 8 2 8 52 dikali kursi sekarang itu 1 yennya 131 guys jadi gajinya kotornya ini guys 32 juta 861 861 612 sepuluh itu guys ya gajinya gajinya gede ya guys 32 juta tapi tapi ada tapi nya guys ini ada potongannya ini buat Rio maksudnya apartemen kita ini aku tempatin ini satu kamar orang satu kan terus ini listrik ini gas ini es sembuh kanji nengking terus ini juga gak tau ini nengking nanti tiap tahun dikasih kalau pulang kalau pulang dikasih ke kita terus ini ini makan kalau di pabrik kan satu kali makan itu dipotong seribu yen kalau seribu yen ya sekitar rupiahnya seratus dua puluh seratus tiga puluh satu ribu lah sekitar itu satu bulan ya guys ini satu bulan nah ini totalnya total potongannya yang banyak itu ya guys ini totalnya lima puluh tiga mang lima puluh tiga mang 64 yen jadi totalnya potongnya segitu ya kita kali ini berapa kalau dirupiahin lima tiga kosong enam empat kali satu tiga satu ini guys potongannya sendiri udah enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu banyak ya guys tapi ya gaji besar ya potongan besar guys gak apa-apa syukurin aja berapa-berapa disyukurin dan tara ini gajiannya nih bersihnya ini yang diterima yang diterima saya ini ini 197 1788 yen kalau dirupiain berapa ya dirupiain 197 97788 kali 131 guys kalau sekarang kan 131 nih guys gajinya Alhamdulillah 25 juta 910 ribu ini gaji saya guys bersih Alhamdulillah ya ini gaji ke-12 saya saya di Jepang udah sekitar ya satu tahun inilah guys ini gaji terakhir saya eh terakhir gaji ke-12 nih nama saya Rona tapi kalau di itu Barun ya Barun itu nama panggilan saya itu guys rinciannya kalau gaji kotornya ya gede guys 32 juta tadi ya terus potong sembarang kalir ini sembuh apartemen di 2 juta makan potongan semuanya totalnya ini itu guys ya begitulah gaji anak Jepang ya berapa-berapa ya disyukurin guys namanya juga rezeki ya kadang tuh pabrik ya kadang rame kadang sepi tapi Alhamdulillah kalau di pabrik klik saya Alhamdulillah lah nggak pernah di bawah 20 juta nggak pernah Alhamdulillah ini lemburannya 36 jam ya ini bukan pamer kayak sini buat motivasi temen-temen yang mau berangkat ke Jepang semoga kalian lancar prosesnya bisa cepat berangkat dan lulus ya udah gitu aja guys terima kasih udah mau menonton video dari saya besok lagi saya bikin video lagi tentang berapa sih biaya hidup di Jepang dan blablabla lainnya maaf ya guys bahasa saya kurang lancar ya beginilah orang aring ya udah gitu aja guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol